VELCRO VELCRO adalah piranti populer untuk mengikat dua sisi kain yang terdiri dari dua permukaan, permukaan pertama terbuat dari kait kecil dan permukaan yang lainnya terdiri dari lup kecil. Saat kedua sisi ditekan bersama, ratusan kait akan menempel pada lup kecil, menghasilkan ikatan kuat yang mudah dilepas dengan menarik permukaan atas, membuat suara serak yang familiar. Saat ini VELCRO digunakan dalam ratusan produk, mulai dari mantel hingga sepatu anak-anak, pengukur tekanan darah hingga perangkat flotasi pesawat. Ide penemuan VELCRO datang secara tak terduga. Pada tahun 1948, George de Maestral, seorang insinyur Swiss, pergi hiking di hutan dengan anjingnya. Saat dia dan anjing itu pulang ke rumah, terdapat banyak duri tanaman bur yang menempel pada mereka selama mereka berjalan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah duri tanaman bur yang menempel pada pakaian dapat digunakan secara komersial sebagai pengikat? De Maestral kemudian mempelajari duri tanaman bur tersebut di bawah mikroskop. Dia menemukan bahwa pada duri tersebut terdapat kait kecil, yang memungkinkan banyak duri untuk menempel pada pakaian saat dia dan anjingnya lewat. Berbekal ide ini, De Maestral menghabiskan 8 tahun berikutnya mengembangkan produk yang disebutnya VELCRO, kombinasi dari kata, velvet yang berarti bludru, dan, crocet atau rajut. Dia memperoleh patent pada teknologi Hawk & Glow pada tahun 1955 dan menamai perusahaannya VELCRO. Hanya sedikit orang yang menganggap serius penemuan De Maestral pada awalnya, tetapi penemuan itu berhasil, terutama setelah NASA menggunakan VELCRO untuk sejumlah penerbangan dan eksperimen luar angkasa. Pada 1960-an, astronot Apollo menggunakan VELCRO untuk mengamankan semua jenis perangkat di kapsul ruang angkasa mereka agar mudah diambil. Mulai tahun 1968, perusahaan sepatu seperti Puma, Adidas, dan Rebock mengintegrasikan tali VELCRO ke dalam sepatu anak-anak. Sebuah wawancara tahun 1984 antara pembawa acara talk show televisi David Letterman dan Direktur Penjualan Industri VELCRO AS berakhir dengan Letterman, mengenakan setelan yang terbuat dari VELCRO, meluncurkan dirinya dari trampolin dan ke dinding yang dilapisi VELCRO, menempel padanya. Aksi yang dipublikasikan secara luas ini semakin menggila, menghasilkan lebih banyak perusahaan yang mengadaptasi VELCRO ke dalam produk mereka. Nah, demikianlah sejarah singkat penemuan VELCRO yang mendunia. Simak terus dan subscribe channel Edukasi Kreatif dan nantikan video informatif lainnya.